Intro Sementara itu memirsa kecelakaan beruntun melibatkan mobil truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Cepu pada minggu malam. Akibat dari kecelakaan ini, 4 orang mengalami luka dan harus jelarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Cepu, tepatnya Turut Dusun Madian, Kelurahan Jetak, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro pada minggu malam. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil berisikan 6 orang, truk dan sepeda motor sepasang suami istri serta sang anak. Diketahui peristiwa kecelakaan beruntun bermula saat mobil terios yang dikemudikan oleh Widio Handoyo, asal desa Semanding, Kabupaten Tuban, melaju dari arah barat menuju timur. Namun diduga pengemudi mobil dalam kondisi mengantuk dan kurang menguasai median jalan. Kedaraan kemudian melaju ke arah kanan hingga melebihi jalur dan menabrak dam truk Fuso dari arah berlawanan. Saat bersamaan pula melaju sepeda motor yang dikendarai oleh sepasang suami istri beserta anaknya dari arah belakang dan tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Akibat kecelakaan tersebut 4 orang mengalami luka-luka, masing-masing seorang penumpang mobil dan 3 pemotor. Seluruh korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Itu mungkin kayak tangan amok yang segera. Oh, jadi teriasnya ngantuk ngantuk? Iya, ngantuk. Ada berapa korban Pak Mundi Terios? Kalau korbannya sekitar ada 6, 6 harus ada. Yang bawa motor ada 3. Jadi dalam mobil berapa orang Pak Tengok? 6, kelihatannya 6. 6, 6. Cuma yang patah katanya ada 2. Patah tangan ada patah tangan. Sopinya luka parah Pak Tengok? Enggak, yang rusak parah anak kecil. Yang parah itu yang naik sepeda motor. Bungi Terios. Oh, buncingan? Ada ya, ada yang buncingan. Ada anak kecil ya Pak ya? Ada anak kecil. Yang parah anak kecilnya. Anak kecilnya apa Pak? Kecelakaan beruntun tersebut kini dalam penanganan saat lantas Polres Bojonegoro. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan petugas kepolisian setempat. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro. Jodialdian, JTV Bojonegoro.